Intro Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia Dalam kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan satu topik Yang pasti kita semua mengalami di dalam kehidupan sehari-hari Topik kita adalah bagaimana menyikapi suka dan duka kehidupan Semua orang pasti mengalami suka dan duka Tidak ada yang hanya mengalami suka saja Tidak ada pula yang hanya mengalami duka saja Makanya ada orang mengatakan hidup ini kalau dalam bahasa Jawa Owa Gingsir Atau selalu berubah Di dalam konsep buddhist makanya kemudian kita menggunakan cakra Sehingga dikenal di dalam tradisi Jawa mengatakan cokro manggilingan Yaitu lingkaran yang selalu berputar Suka duka selalu berubah Nah Apa yang menyebabkan suka duka ini berubah Sebetulnya yang menyebabkan itu waktu Satu contoh Ketika acara baru dibuka Seperti sekarang ini Anda senang Nah itu suka Tapi nanti sudah setengah jam Karena duduk di lantai kayu yang keras Sakit toh Sana sini kesemutan Terjadi perubahan Kesemutan Jengkel Kok gak rampung-rampung gak acara ini Dari suka menjadi duka hanya karena banyak waktu Anda yang masih muda Punya pacar Senang Wah happy sekali Pacar baru kemana-mana diajak dikenal-kenal Tapi kalau sudah lama pacaran sampai 7 tahun Lama-lama ya bosen Duh kenapa aku dulu kok cepet-cepet pacaran sama dia kenal-kenal Padahal ternyata banyak alternatif Yang lain Aku wis kadung kenal-kenal sama orang tua saya Anda punya sepeda motor baru Senang Wah di los-los sepeda motor Tapi nanti kalau sudah 1 tahun Ternyata sepeda motor ini menjengkelkan Butuh biaya bahan bakar Butuh servis Ini itu menjengkelkan Anda yang punya rumah baru Seneng pertama Ngepel Wah debu sedikit aja gak boleh Sudah 1 tahun Yang boleh gak ada debu yang banyak tamu dateng Yang dipakai sendiri Kamarnya sendiri boleh kayak kapal pecah Jadi kalau eh besok ada tamu dateng Ayo bersihkan 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 kerja pakti bersih 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 Kamar gak usah Besok tamunya gak masuk kamar Nah saudara-saudara Rumah baru Rumah baru menyenangkan pada awalnya tetapi menjadi menjengkelkan pada akhirnya Apalagi lebaran pembantu pulang Duh ngapain punya rumah baru segini Gedenya lebaran ini Gedenya lebaran ini gak ada pembantu stres Suka duka hanya berbeda waktunya Nah saudara-saudara Kita semua ngalami suka dan duka Lalu bagaimana kita harus Melihat Menyikapi suka dan duka ini Sebetulnya sederhana Di dalam Dharma disampaikan bahwa Suka dan duka ini mesti ada Penyebabnya Pacaran dulunya seneng Apa sebabnya Lama-lama jadi tidak menyenangkan Apa sebabnya Punya rumah baru menyenangkan Apa sebabnya Punya rumah sudah lama tidak menyenangkan Apa sebabnya Punya sepeda motor baru menyenangkan Sudah lama tidak menyenangkan Apa sebabnya Cari sebabnya Cari sebabnya Seneng Kurangi Perbaiki Satu contoh Punya rumah pertama seneng Cari sebab Cari sebab Kita di rumah Kita di rumah merasa sumpek Perbaiki Perbaiki Eh coba Coba rambutmu dipotong Coba Hidungmu dipuntir Coba Anda harus menyenangkan Dan lebih Percecokan Percecokan Nah Ngomong Orang lain Mainan Belajar mainan Tuntutnya 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 Akhirnya Dan akhirnya dari situ Anaknya rajin meditasi Tuntutnya Merupakan kesulitan Ini kunci dasar pertama Jadi setiap kali kita Mengalami suka dan duka Dalam kehidupan Cari sebabnya Yang kedua Kita harus melihat Orang lain juga Karena suka dan duka itu Bukan hanya milik kita sendiri Orang lain juga punya Suka dan duka Misalnya Yang pacaran Wah Sini happy Tapi dia kok lebih happy lagi ya Apa sebab Cari sebabnya Diikuti Usaha laris Lancar Wih Tapi tetanggaku kok lebih laris Padahal usahanya sama Anda perhatikan tak Di semua kota Orang kalau jualan yang sama Itu cenderung berjejeran Buah Semua satu deret Buah Ada di Semarang begitu Kalau di Semarang lumpia Di MT Haryono MT Haryono Lumpia Lumpia semua Namanya kalau gak salah Mataram Lumpia Mataram Lumpia Mataram semua Kalau di Jawa Timur Itu Tape Bondowoso Bondowoso semua Tape Sampai bingung yang beli Pecel-pecel Blitar Blitar semua Kenteng magic Blitar Kenteng magic Semua Orang gak ngerti kota Blitar aja Terusnya Kenteng magic Blitar Apa gak Bingung Toko mas Toko mas Semua Perhatikan gak Anda seperti itu Bengkel Bengkel semua Perhatikan gak Nah Kadang Usaha kita Laris Wah Kita buka toko mas Atau kita buka bengkel Atau kita buka apa saja Laris Tapi sebelah Mungkin lebih laris Kita harus cari sebab Kenapa ya Usaha dia yang sama Kok bisa lebih laris dari kita Bukan berdasar kebencian nyarinya Kenapa kok bisa Tak santet ya Dan jadi sepi Tak piur-piur Dan sepi Bukan Ya Tapi kita cari sebab Supaya nanti kita Belajar Belajar dari dia Rumah tangga kita sudah happy Wah suami istri Anak akur Tapi juga boleh lihat Keluarga lain Ada loh yang lebih happy lagi Wah mereka bukan hanya akur Mereka punya kesempatan Kalau sore atau apa Kumpul Bareng ngobrol Dengan Anak-anak Suami istri Di teras Wah punya waktu Seperti itu Lah kita belum punya Ikuti cara itu Jadi kalau ada orang Lebih sukses dari kita Ikuti Pelajari caranya Jangan malah Dipandangi dengan curiga Aku bulan ini Sudah bisa beli sepeda motor satu Dia kok dua ya Apa pelihara tuyul Nah ini cara yang salah Kenapa dia bisa beli dua Oh aku pelajari Sehingga saya bisa Mendapatkan Kelebihan Untuk meningkatkan Kualitas diri saya Itu kebahagiaan Kita belajar punya kita sendiri Tingkatkan Kita belajar punya orang lain Ikuti Yang kedua Penderitaan Penderitaan kita juga harus belajar Kenapa rumah tangga saya Sering geger Oh Saya maksakan kehendak Pacaran tadi saya sering geger Maksakan kehendak Kalau begitu Saya harus menggunakan Prinsip telepon Anda semua Saya yakin Sudah terbiasa Menggunakan telepon Ya tau Apa yang anda lakukan Pada waktu telepon Ngomongnya Gentenan Betul gak Betul gak Coba kalau ngomong bareng Di telepon Anda ngomong Dia ngomong Apa yang anda denger Gak denger tau Berarti anda kan bisa Bisa tau Munggu orang ngomong Sampai selesai Bisa kan Waktu telepon itu Kenapa kalau gegeran Di rumah Kok gak bisa Ngeteni orangnya Ngomong berhenti Baru Aku kan Aku aku apa Udah kamu jangan gini Lu tapi 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 apa Gak ada tapi-tapian Nah kok gitu Padahal di telepon Anda kan bisa Kenapa begitu Nah ini Lalu kita belajar Oh Kekuranganku Aku suka gegeran Karena aku Nggak ngerungok Ke Apa yang dia Omong Padahal Kalau telepon Aku kan bisa ngerungok Ke Sampai dia selesai Wes Wes Mau ngomong gitu Tok Sudah Nah wes Aku ganti ya Dengomong Kan bisa Anda kalau telepon Begitu Gegeran di telepon Pernah gak Pernah belum Penggeran di telepon Kan mesti ngomongnya gitu Sudah Gitu Nah sekarang Henti aku Kenapa Kalau kita langsung Nggak bisa Kita juga bisa Cuman kita Nggak mau Keakuan kita Ego kita Emosi kita Didahulukan Nah itu kita Perbaiki Jadi kalau dia Ngomong Kita dengerin Ngomong jelas Selesai Kita Ngomong lagi Itu caranya Nah Kemudian Kita Lihat lagi Pasangan Hidup Yang Gegeran Sampai Gebu Gebukan Kan Kalau tadi Kelebihan kan gitu Kita melihat kelebihan Rumah tangga kita Happy Lihat kelebihan Orang lain yang Lebih happy Ikuti Yang jelek Juga gitu Kita Gegeran Wah Aku biasanya Nggak dengerin Sekarang Perbaiki Kita melihat Pasangan hidup lain Gegeran Nanti Gebu Gebukan Bukan Untuk Diikuti Tapi Dipelajari Kenapa Sampai Gebu Gebukan Orang itu Dulu kan Minta Pasangan hidupnya Kan dengan Baik Baik Dengan Tanggung jawab Sambil Tidak Mengatakan Nanti Kalau tak Minta Anakmu Ternyata Jelek Tak Gebuki Kan Tidak ada Permohonan itu Kenapa Setelah Sekarang Cek Cok Jadi Gebu Gebukan Nah Lalu Kita Renungkan Oh Kalau Begitu Ini Cara Yang Salah Kita Sekarang Sudah Cek Cok Mulut Saja Memaksakan Kehendak Salah Apalagi Sampai Mukul Kalau Gitu Kalau Kita Cek Cok Ambil Jarak Rodok Jauh Di Luar Jangkauan Nah Jadi Mau Apa Apa Kelihatan Gerak Jadi Kalau Cek Cok Jangan Dekat Dekat Nanti Sikut Kemaju Semua Nah Dengan Begini Kita Belajar Kejelekan Orang Untuk Dihindari Kalau Belajar Kelebihan Orang Untuk Ditiru Belajar Kekurangan Orang Untuk Dihindari Anda Yang Punya Pekerjaan Toko Anda Sukses Anda Belajar Dari Orang Lain Kenapa Bisa Lebih Sukses Anda Ikuti Mungkin Pasang Reklama Yang Besar Mungkin Dia Bayar Kadang Kadang Orang Orang Parkir Apa Itu Dibayar Eh Kamu Kalau Nyarikan Lengganan Saya Tak Kasih 10% Nah Akhirnya Tukang Parkir Mau beli Apa Ini Toko Ini Toko Ini Eh Diikuti Tetapi Kadang Usaha Kita Rugi Wah Saya Kok Mengalami Kerugian Kenapa Saya Rugi Pelayanan Kurang Bagus Kalau Ada Pembeli Kalau Belum Tanya Tidak Ditanyai Karena Kalau Ada Pembeli Nengke Aja Dululah Diamkan Aja Nanti Kalau Dia Datanya Berarti Baru Pengen Beli Kita Layani Sekarang Kita Lebih Baik Baca Koran Saja Ini Pembeli Pergi Nah Kita Perbaiki Pembeli Belum Datang Kita Sudah Senyum Apalagi Masuk Senyum Lagi Lebih Banyak Membeli Yang Mana Ini Itu Kadang Kadang Anda Boleh Tahu Kita Kadang Membeli Barang Bukan Karena Butuh Tapi Kadang Karena Sungkan Sama Yang Jual Dilayani Dengan Baik Pernah Anda Seperti Itu Ya Dia Barangnya Dibukakan Dusnya Wah Dus Dibuka Gini Gini Jadi Kita Merasa Aduh Aku Kalau Enggak Jadi Beli Kok Rasanya Enggak Enak Ya Beli Sedikit Kenapa Pelayanannya Yang Bagus Lalu Kita Lihat Tetangga Tokonya Yang Sama Kok Lebih Sukses Apa Ini Sebabnya Kita Ikuti Mungkin Dia Diantar Ke Rumah Oke Kalau Gitu Sekarang Barang Yang Nah Sebaliknya Toko Kita Satu Ketika Mungkin Mengalami Kerugian Ya Nah Kerugian Tadi Apa Sebabnya Seperti Tadi Pelayanan Kurang Kita Juga Lihat Ada Toko Yang Bukan Hanya Rugi Tutup Malah Apa Sebab Oh Mungkin Dia Terlalu Percaya Dengan Anak Buahnya Terlalu Gampang Dia Untuk Mengluar Masukkan Barang Akhirnya Barangannya Habis Uang Tidak Ada Putera Oh Kalau Begitu Aku Harus Lebih Hati Hati Jadi Kelebihan Sendiri Dicari Sebabnya Untuk Ditingkatkan Kelebihan Orang Lain Dicari Sebabnya Untuk Kita Tiru Kekurangan Sendiri Dicari Sebabnya Untuk Dihindari Diperbaiki Kekurangan Orang Kita Pelajari Untuk Kita Hindari Supaya Tidak Terjadi Di Dalam Diri Kita Nah Kalau Anda Bisa Melihat Dua Hal Ini Suka Dan Duka Yang Tadi Saya Kasih Contoh Di dalam Perdagangan Itu Adalah Untung Dan Rugi Dan Anda Bisa Menyikapi Dengan Baik Maka Kehidupan Yang Kita Miliki Adalah Yang Ada Kebahagiaan Penderitaan Tidak Ada Rumah Tangga Kan Juga Sama Keuntungan Kita Atau Kebahagiaan Rumah Tangga Kita Cari Sebabnya Tingkatkan Rumah Tangga Yang Lebih Bahagia Cari Sebabnya Ikuti Rumah Tangga Kita Yang Ada Nilai Negatifnya Hilangkan Perbaiki Rumah Tangga Orang Yang Lebih Parah Kita Pelajari Dan Kita Hindari Supaya Jangan Terjadi Pada Keluarga Kita Yang Masih Sekolah Juga Sama Nilai Kita Yang Berhasil Dengan Baik Cari Sebabnya Kenapa Saya Bisa Lulus Dengan Baik Karena Saya Belajar Lebih Rajin Oke Kalau Gitu Saya Tingkatkan Belajar Saya Lebih Rajin Kenapa Ada Orang Nilainya Lebih Baik Mungkin Dia Punya Tradisi Atau Kebiasaan Kerja Kelompok Kalau Gitu Saya Ikut Kerja Kelompok Supaya Saya Menjadi Lebih Baik Sebaliknya Ada Pelajaran Yang Gagal Kenapa Saya Gagal Karena Saya Senang Nonton Bula Daripada Belajar Kalau Belajar Sekarang Sebelum Pertandingan Bula Main Jadi Jadi Kalau Bula Mainnya Jam 10 Saya Belajar Jam 7 Belajar Dulu Jam 10 Udah Tinggal Nonton Bula Sampai Malem Jadi Bulanya Dapat Mainnya Dapat Belajarnya Dapat Itu Kita Perbaiki Sebaliknya Ada Orang Kok Lebih Tidak Lulus Sampai Lama Sekolah Tidak Selesai Kenapa Wah Dia Kerja Sana Sini Mainan Sana Sini Kalau Gitu Kita Perbaiki Kita Hindari Supaya Kita Nasibnya Tidak Seperti Itu Nah Ini Untuk Menghadapi Suka Dan Duka Tetapi Kita Kalau Lihat Lebih Dalam Lagi Kita Mengalami Suka Dan Duka Kita Mengalami Untung Dan Rugi Kalau Tadi Dikatakan Karena Perbedaan Waktu Sebetulnya Apa Yang Harus Kita Siapkan Di Dalam Pikiran Kita Bagaimana Kita Bisa Melihat Kita Menderita Dan Mencari Sebab Bagaimana Kita Bisa Melihat Kita Bahagia Dan Mencari Sebab Adalah Dengan Melihat Keinginan Kita Seseorang Mengalami Kebahagiaan Karena Keinginannya Tercapai Seseorang Mengalami Penderitaan Karena Keinginannya Tidak Tercapai Jadi Anda Menganggap Untung Sukses Usaha Anda Karena Anda Mempunyai Target Bulan Ini Saya Penghasilannya Segini Tercapai Bahagia Anda Menganggap Tidak Sukses Karena Keinginan Anda Tidak Tercapai Bulan Ini Saya Penghasilannya Segini Ternyata Cuman Separuhnya Itu Disebut Tidak Bahagia Rumah Tangga Anda Sebut Bahagia Kalau Anda Punya Keinginan Dan Tercapai Aku Punya Pasangan Hidup Yang Baik Pengen Punya Anak Yang Baik Pengen Pendidikan Anak Bagus Pengen Rumah Yang Bagus Pengen Usaha Lancar Tercapai Semua Rumah Tangga Bahagia Ketika Keinginan Anda Tidak Tercapai Disebut Menderita Pasangan Hidupku Menjengkelkan Rumah Tanggaku Kacau Balau Usahaku Tidak Lancar Rumahku Bocor Semua Itulah Tidak Bahagia Ya Jadi Kalau tadi Susunan Pertama Suka Dan Duka Kalau Suka Cari Sebabnya Tingkatkan Kalau Duka Cari Sebabnya Hindari Yang Kedua Adalah Suka Dan Duka Itu Timbul Dari Keinginan Kita Sendiri Apa Yang Keinginan Kita Capai Bisa Itulah Bahagia Keinginan Yang Tidak Tercapai Itulah Penderitaan Jadi Keinginan Semua Sumbernya Nah Sekarang Karena Keinginan Itu Adalah Sumber Kemudian Bagaimana Mengubah Duka Menjadi Suka Sehingga Hidup Kita Tadi Kalau yang Pertama Ada Suka Ada Duka Tapi Kalau Kita Sudah Mengerti Bahwa Sumbernya Itu Semua Keinginan Kita Maka Kita Bisa Membuat Hidup Itu Selalu Suka Tidak Ada Duka Ada Caranya Anda Kepingin Hidup Hanya Suka Tidak Ada Duka Atau Kepingin Hidup Ada Suka Dan Duka Biar Meriah Kayak Gadu Ada Pedas Manis Atau Kepingin Duka Saja Pengen Yang Mana Anda Hah Pengen Campur Campur Kalau Pengen Campur Campur Ada Suka Ada Duka Cukup Sampai Disini Karena Anda Sudah Saya Kasih Tahu Caranya Suka Tadi Bagaimana Duka Bagaimana Sebabnya Apa Cukup Sudah Itu Yang Anda Inginkan Atau Pengen Bahagia Terus Pengen Bahagia Terus Nah Ini Ada Sambungannya Kalau Gitu Kalau Anda Pengen Hidup Bahagia Terus Karena Tadi Sudah Tahu Bahwa Sumbernya Itu Pikiran Maka Sekarang Pikiran Ini Yang Kita Perbaiki Tadi Kan Dikatakan Kalau Keinginannya Tercapai Punya Ini Punya Ini Punya Ini Happy Pengennya Ini Ini Ternyata Tidak Tercapai Menderita Nah Sekarang Kita Ubah Cara Berpikir Kenyataan Yang Kita Dapatkan Pun Tidak Bisa Diubah Saya Pengen Pasangan Hidup Yang Baik Ternyata Dapatnya Jelek Saya Saya Pengen Usaha Saya Lancar Ternyata Tidak Lancar Saya Pengen Rumah Bagus Ternyata Tidak Bagus Kita Tidak Bisa Ngubah Pasangan Hidup Yang Jelek Ini Jadi Baik Di Fermak Bagaimana Modelnya Sudah Kayak Gitu Ini Biaya Fermak Lebih Mahal Daripada Kulak Baru Nah Sekarang Bagaimana Ini Caranya Yang Diubah Cara Berpikir Begini Tangan Ini Ini kan Barangnya Satu Tapi kan Bisa Dilihat Dari Dua Sisi Sisi Terang Sisi Gelap Terang Gelap Terang Gelap Dari Sudut Gelap Kalau Kita Melihat Dunia Ini Dari Sudut Gelap Hidup Itu Isinya Menderita Terus Tapi Dilihat Dari sudut Terang Happy Terus Barangnya Kan Cuman Satu Nah Ada Satu Contoh Sebagai Ilustrasinya Seorang Ibu Punya Dua Orang Anak 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 Yang Kedua Jualan Payung Si Ibu Ini Tiap Hari Suka Menangis Dia menangis Terus Sehingga Orang Di kampungnya Tanya Kenapa Kamu Tiap Hari Nangis Karena Kalau panas begini saya tuh mikiri anakku yang jual payung Lah gak payu, payungnya Lah panas siapa yang mau beli Lah kalau hujan saya mikiri Anak saya yang jualan kerupuk Gak bisa jemur kerupuk Jadi saya ini susah hidup saya ini tiap hari Lah padahal tiap hari kan isinya panas atau hujan Lah nangis terus Kemudian orang mengatakan kenapa gak yang kamu ubah cara berpikir Ketika panas kamu mikirlah anakmu yang jual kerupuk Jangan yang jual payung Aduh legone hari ini panas Jadi anakku yang jual kerupuk bisa jemur Kalau hujan pikirlah anakmu yang jual payung Untung hujan hari ini Jadi anakku yang jual payung laku Ini kan melihat dari sudut yang terang Jual payung jual kerupuk sama barangnya Hujan panas sama suasananya Tapi ketika dilihat dari sudut gelap Menderita terus Hujan salah Hujan salah Panas juga salah Dalam kehidupan kita Berapa banyak coba seperti itu Hujan salah Panas salah Tuh semarang kok puan ase Kau ini aduh panas Nanti hujan Aduh hujan terus Ini jemuran gak kering Ini kok salah semua Nah Dengan begini Kita tuh pikirannya selalu jelek Coba sudutnya yang terang yang dipakai Aduh hujan enak Di rumah santai-santai Adem-adem kelesetan Aduh panas Happy Bisa olahraga Keluar keringet Kita akan selalu happy Ini tadi resep yang ketiga adalah Happy terus Sepanjang hidup Lu tapi puju welek kok happy Bante Happy Aduh puju ku welek Enak Ditinggal gak ada yang mau Aduh lega Lega-lega Punya bojo happy Bahaya Tidur sebentar Hilang dia Bojo elek Walah kita keluar negeri berbulan-bulan Pulang masih samang Masih utuh Loh Rumah jelek bagaimana Pante Oh rumah jelek ini justru enak Kenapa Ada keakrapan Karena rumahnya jelek Hujan pada bocor sana sini Akhirnya kumpul di tengah Nah ngobrol It's been sana bocor Ben sana bocor Ngobrol di tengah Lelah enak Ke rumah gak bocor-bocor Walah satu tidur sana Satu tidur sini Gak kenal siapa-siapa Coba lihat dari sudut yang lain Kalau kita selalu melihat dari sudut yang lain Hidup apa saja Selalu happy Sebetulnya Di dalam tradisi Jawa Ini sudah ada ilmu ini Ngomong untung itu loh Wih Ada tabraan kemarin Untung Orangnya gak apa-apa Mobil ancur Untung orang gak apa-apa Tapi ada tabraan lagi Untung Cuman kakinya yang kena Ada lagi Untung Cuman patah tulang Untung Cuman gegarota Untung lo mati sekalian Coba kalau hidupkan cacat Itu sebetulnya Kalau kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari Hidup mesti happy Itu kan lu lihat dari sudut terang itu Ya kan Sekarang Orang buka toko kan pengennya laris Tapi laris terus sebetulnya gak seneng loh Pernah anda merasa laris terus gak seneng? Pernah tak? Kalau mau kondangan Mau pesta Aku sudah mau tutup Pokoknya lengganan Tekot terus Oh ya Gregetan loh anda itu Iya kan? Berarti kan laris itu gak selamanya menimbulkan kebahagiaan Kenapa? Karena tergantung pikiran loh sebetulnya Jadi untung dan rugi Tergantung pikiran Suka dan duka Tergantung pikiran Kalau anda bisa mengendalikan pikiran anda Penderitaan apapun juga Menjadi kebahagiaan Ada satu kisah yang sangat berkesan sekali Dalam kesempatan saya Meliling kemana-mana Saya berkunjung ke seorang ibu Yang hari ini sudah meninggal dunia Barusan saja Ibu ini mengalami kecelakaan Tulang pinggulnya patah Dan dia umurnya sudah 70 tahun Saya berkunjung ke sana Setelah sekian bulan Dia mengalami kecelakaan Karena kotanya jauh dari tempat Saya tinggal Waktu saya ke sana tengok Bagaimana ibu Waktu itu di rumah sakit Kondisinya Happy bante Happy Loh Loh kamu digrip sana sini kok happy Saya ini disini bisa nonton Liga Itali Kamu 70 tahun Tontonannya Liga Itali Di rumah sakit itu ada televisinya Liga Itali Dan di sebelahnya Karena kecelakaan bareng suaminya Kan ada Waktu itu sudah berdiri disitu Dan gak ngopeni dia ini loh Bante Gak ngopeni suaminya Selama berbulan-bulan dia istirahat Happy Kalau kita melihat dari sudut yang berbeda Sakit yang parah pun Dia happy Coba saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau anda selalu bisa berpikir Untung tadi Apa saja yang anda dapatkan Menimbulkan kebahagiaan Tapi selama anda seperti ibu yang suka menangis Hujan ya nangis Panas ya nangis Karena anda selalu melihat dari sudut yang gelap Maka penderitaan akan selalu muncul Di dalam kehidupan kita Oleh karena itu saudara-saudara Cobalah Kita perbaiki cara berpikir kita masing-masing Apa saja yang anda terima Cari keuntungannya Banyak orang mengatakan kepada saya Bante, bante kalau jalan macet kok gak pernah stres Tidak Karena saya kalau macet Saya bisa lihat-lihat rumah Untung macet Jadi saya lihat model rumah Model pintu Model pager Menambah pengetahuan saya Jalan macet mau apa Saya suruh ngebut Yang nyetir juga gak bisa Malah kemarin ada yang mengatakan Di mobil ditempeli stiker Anur Balem Bahasa Jawa Kalau Saya Indonesia kan Kalau buru-buru Berangkatlah kemarin Itu ada stiker begitu Kalau buru-buru Berangkatlah kemarin Nah tapi saya ngomong dalam hati Kamu kalau mau jalan lambat Buatau jalan sendiri Jalannya pelan-pelan Kita kelason-kelason ditulis disitu Kalau buru-buru Berangkatlah kemarin Ya kalau lambat-lambat Minggiro sana loh Nah artinya apa Sebetulnya dalam kehidupan kita ini Kita hendaknya bisa Mengendalikan pikiran kita Selalu melihat Semua itu dari sudut positifnya Jalan macet Jangan dilihat macetnya Tapi kita lalu merenungkan Apa hikmah Dari kemacetan Mungkin kita bisa lihat jalan Mungkin kita bisa Mendengarkan Cenamah-dhamah di mobil Sampai selesai Biasanya kalau tidak macet Dari rumah ke toko Ke kantor 15 menit Dengan macet setengah jam Pas Satu kaset Untung macet Jadi aku bisa membaca Atau bisa mendengarkan kaset dengan baik Banjir Eh Ini juga kesempatan Buat saya bisa berbuat baik Mungkin ada tempat yang banjir disana Disini Nah saya bantu dia Saya tolong dia Apa saja yang kita alami Apa saja yang kita Rasakan Lihatlah itu dari sudut positif Karma adalah melihat dari sisi yang berbeda Satu cerita yang lain Sokrates itu adalah Seorang filosof dari Yunani Pada saat itu Dia punya istri yang sangat cerewet Setiap kali Sokrates berkumpul dengan teman-temannya Selalu dia menceritakan Istrinya yang cerewet Tapi satu ketika Sokrates Menunjukkan muka sedih Ketika berkumpul dengan teman-temannya Dan temannya bertanya Apakah kamu diomeli istrimu lagi? Tidak Istriku sakit gigi Tidak bisa ngomel Nah kenapa kamu sedih? Kan mesti iya happy Aku sedih Tidak bisa melatih kesabaran lagi Jadi sebetulnya ada happy-nya loh Punya istri suka ngomel-ngomel itu Melatih kesabaran Menurut Sokrates Nah jadi Kita melihat dari sudut Sudut yang berbeda Cewek-cewek yang didatangi pacarnya masih terlambat Jangan ngomel-ngomel Anggap aja terima kasih ya Kamu sudah melatih aku kesabaran Aku berbeda Menunggu kamu ini sudah Tiga kali tak tembel Dua jam Waduh luntur Tembel Dua jam luntur Terima kasih Terima kasih ya Tumah ongkos beda meningkat ini jadinya Nah kenapa? Karena kita melihat dari sudut yang berbeda Cobalah hal ini saudara Menyikapi suka dan duka Dasar yang pertama Ketika suka Lihatlah sebabnya Kembangkan Lihat orang lain menimbulkan kebahagiaan apa Ikuti Ketika menderita Cari sebabnya Perbaiki Orang lain yang menderita Sama dengan kita Atau lebih daripada kita Jadikan Pelajaran Supaya penderitaan itu Tidak muncul di dalam diri kita lagi Ya Yang kedua adalah Suka dan duka adalah Karena pikiran kita sendiri Keinginan kita sendiri Karena itu Marilah kita melihat Dari sudut yang berbeda Bahwa semua penderitaan Ada hikmahnya Cari hikmahnya Maka penderitaan apapun juga yang kita alami Yang ada akhirnya Menjadi kebahagiaan Karena setiap kali kita mengalami penderitaan Satu pengetahuan baru muncul Satu kebijaksanaan baru Terlahir di dalam pikiran kita Dengan selalu begitu Hidup di dunia akan selalu bahagia Tidak ada penderitaan Tidak ada kesulitan Yang ada Selalu kebahagiaan Karena kita Selalu berpikir positif Seperti di dalam Dharma Ya Nah inilah yang perlu saya sampaikan Sebagai awal Pertemuan kita pada siang hari ini Mudah-mudahan nanti akan bisa banyak pertanyaan Yang bisa kita jadikan bahan diskusi Sehingga akhirnya Kita akan saling Bisa menambah wawasan kita masing-masing Untuk kita laksanakan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Semoga Anda semua selalu berbahagia Semoga semua makhluk Baik tampak maupun yang tidak tampak Memperoleh kebaikan dan kebahagiaan Sesuai dengan kondisi Karmanya masing-masing Sabe Sata Bawangtu Suki Sata Terima kasih telah menonton!